Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di channel saya Imam Arifin Dan di depan saya ada sebuah mobil hatchback dari Toyota Ini dia Toyota Yaris tipe TRD transmisi manual tahun 2012 Oke jadi ini dia Toyota Yaris tipe TRD tahun 2012 transmisi manual Toyota Yaris generasi pertama tipe tertinggi ya Dan pada video ini kita akan review detail Toyota Yaris manual tipe TRD 2012 ini Pastinya di akhir video saya akan informasikan harga cash, harga kredit syariah serta spesifikasi dari mobil ini Jadi buat anda yang minat dengan unit ini pastikan tonton video ini sampai selesai Oke kita mulai dari bagian headlamp Mobil ini dilengkapi headlamp berbahan mica crystal multi reflektor Kemudian di bagian bawah mobil ini sudah dilengkapi dengan fog lamp ya Serta karena ini adalah Toyota Yaris tipe tertinggi Mobil ini sudah dilengkapi dengan body kit Dan body kitnya muter ya bagian depan, samping, kemudian belakang semuanya ada Dan ini asli bawaan dari pabrik jadi bukan body kit tambahan Ini dia tampilannya dari depan Tampilannya sporty banget Dan untuk grillnya ini juga masih ori ya Dengan aksen heksagonal serta logo Toyota di bagian tengahnya Dan ini dia bagian mesin dari Toyota Yaris TRD manual 2012 Mobil ini dilengkapi mesin berkapasitas 1500cc VVTi Jadi mesin mobil ini adalah mesin mobil yang sudah sangat teruji ya Mesin mobil ini juga dipakai pada Toyota Vios maupun Toyota Vios Limo Jadi untuk spare part dari mesin mobil ini banyak banget Kemudian mesinnya bandel, irit BBM dan pastinya perawatannya mudah Dan untuk bagian ruang mesin dicat dengan sewarna body ya Masih orisinil, masih bagus Dan ini untuk bagian afron tidak terlihat ya Karena disini tertutup dengan body Tapi kalau diperhatikan ini afronnya masih orisinil Tidak ada bekas laka Karena masih sangat presisi Dan untuk bagian kap mesin Ini masih orisinil serta dilengkapi dengan peredam Peredamnya asli bawaan dari pabrik Jadi bukan peredam tambahan ya Kemudian mobil ini dilengkapi band dengan profil 185 per 60 ring 15 Untuk velgnya masih orisinil Kemudian rim depan menggunakan cakram Bahkan ini untuk pengeremannya Keempat rodanya menggunakan cakram Pemirsa jadi rim depan cakram Belakang juga cakram Untuk bannya juga masih tebel ya Bermerek Hankook Selanjutnya di bagian samping Mobil ini sudah dilengkapi dengan body kit Serta side body molding Sewarna dengan body Warna putih Kemudian untuk sepionnya juga sewarna body Ada lampu sen ya disini Ada talang air Kemudian untuk kacanya masih orisinil Masih utuh ya Tidak ada sealer disini Kondisinya normal dan juga bagus Dan untuk handle pintu model tarik Sewarna dengan body Dan ini dia tampilan dari door trimnya Door trimnya elegan ya Ini sudah diretrim Karena aslinya disini bahannya fabric Ini diretrim dengan bahan semi kulit Tapi sangat elegan Warnanya merah maroon Ada power window di keempat pintu Kemudian ada door lock Window lock Di bawahnya ada door pocket Cup holder Dan juga ada speaker Dan ini tampilan dari dashboardnya ya Dashboardnya elegan Dengan banyak tempat penyimpanan Contohnya ini nih Ini ada cup holder disini Kemudian disini ada ruang penyimpanan ya Nah di bagian sebelah kiri juga ada Nanti saya tunjukkan ya Dan pastinya Untuk stirnya desainnya keren banget Untuk joknya ini sudah di cover Dengan bahan semi kulit Covernya rapi Bagus dan juga mewah Oke kita sudah berada di bagian interior Dari Toyota Yaris Bapau Tahun 2012 transmisi manual ini Kita nyalakan dulu mesinnya ya Jadi kalau mobil ini Mau menyalakan mesin Harus sambil nginjek kopling Untuk transmisi manualnya Bismillahirrohmanirrohim Nah di startup langsung nyala Dan mesinnya halus Sambil kita nyalakan ACnya ya Oke Alhamdulillah ini ACnya langsung menyala Dan ACnya dingin Untuk stirnya ini saya suka banget Stir dari Toyota Yaris Bapau ini Karena desainnya keren Palang 3 masih orisinil ya Disini klaksonnya normal Kemudian ada SRS airbagnya Jadi dilengkapi dengan airbag Kemudian disini ada steering switch ya Untuk mengatur volume Kemudian ada mode Dan disisi kanan Disini ada tuas untuk mengatur lampu Dan sisi kiri tuas untuk mengatur wiper Dan mobil ini pastinya Stirnya bisa diatur ya Diatur naik turun Ini dia Jadi sudah tilt steering ya Kemudian disisi kanan ada kisi AC Seperti yang saya bilang tadi Jadi disini ada cup holder Di depan sini ada ruang penyimpanan ya Ini dia Kemudian di bagian tengah Disini ada speedometer Masih orisinil speedometernya Nah kita fokuskan dulu Ini dia Kilometernya 178 ribuan Dan disini ada sepasang gisi AC Ada tombol hazard disini Kemudian ada audio touchscreen Nah kita matikan aja Di bawahnya ada pengaturan AC ya Ada knob Pengaturan AC Kemudian disini ada power socket disini Agak tersembunyi tempatnya Dan ada transmisi manual 5 percepatan Pastinya masih orisinil Ada hand rim disini Kemudian ada Tempat untuk Nyolakin kabel aux ya Untuk disambungin kesini Di sisi kiri ada airbag Kemudian ada kisi AC Serta Ada laci penyimpanan tertutup Jadi dua tingkat ya Atas ada Bawah juga ada Dan ini layout dari door trim Pintu penumpang depan Satu lagi disini juga ada Cup holdernya pemirsa Di bagian samping Ada safety belt Yang bisa diatur Naik turun Ada hand grip Model retract Kemudian disini Sun visor ya Dilengkapi dengan cermin Ada lampu baca disini Normal Sepionnya Die and night view Kemudian pada bagian driver Ada sun visor Yang juga dilengkapi Dengan cermin Untuk bagian plafon Ini mobilnya Sudah di retrim ya Dengan bahan semi kulit Retrimannya rapi banget Rapi keren bagus dan utuh Dan disini ada lampu baca juga nih Overall kondisi pada bagian interior kabin Mobil ini masih oke banget Masih bagus Dan kondisinya masih terawat dengan baik Baik kita lanjut ke jok baris kedua Nah ini dia tampilan dari door trimnya Disini juga tampilannya elegan ya Ada power window Kemudian ada cup holder Dan ada speaker Untuk jok baris kedua Tampilannya seperti ini Nah disini ada safety belt ya Kemudian ada headrest Dan untuk jok baris kedua ini Pelipatannya 40% 60% Nah ini ada Pengaturan ya Nah ini bisa di Lipat seperti ini Pemirsa tampilannya Nah kita naikkan lagi Kita masuk ke dalam ya Nah Dan ini tampilan dari door trimnya Di bagian atas ada hand grip model fix Mohon maaf maksud saya model retrek Dan ini dia Tampilan dari dashboard Toyota Yaris Tipe TRD transmisi manual 2012 Atau sering disebut sebagai Toyota Yaris Bakpao Dan di bagian belakang Disini ada partisi ya Partisinya masih normal Dan juga utuh Baik kita lanjut lagi Nah ini untuk tampilan Roda belakang ya Ini sudah menggunakan cakram Keempat rodanya Cakram semua Kemudian di bagian atas Disini ada antena Ada spoiler Ini spoilernya asli Untuk yang Tipe TRD Ini ada Silplet Ini dia TRD Sportivo Keren banget Kemudian kaca belakang Masih orisinil Ada rear defogger nya Kemudian stop lamp nya Juga masih orisinil Masih utuh Masih bagus Di bagian bawah Disini ada Body kit Body kit nya juga asli ya Ada reflektor Kemudian ada Sensor parkir Dan ada kamera mundur Di bagian atas Ada emblem TRD Sportivo Kemudian ada Rear wiper Logo Toyota Dan juga disini Ada emblem Yaris Untuk stop lamp kiri Juga masih orisinil ya Kondisinya masih bagus Dan ini tampilan dari Sisi kiri belakang Oke kita cek bagian bagasi Nah ini dia Tampilan dari Bagasi Toyota Yaris Bakpau Tahun 2012 Nah Tampilan bawahnya Seperti ini Lantai nya Kita buka dulu Jadi ini ada Penguncinya ya Dan ini dia Tampilan dari Lantai nya Ada ban syrup Bannya sama dengan Yang dipakai Lantai nya utuh Masih ori Cuman ini tinggal Dibersihin aja Di sisi kiri ada Reflektor ya Segitiga merah Dan disini ada Kunci-kunci Dan juga Dongkrak Nah Overall Kondisinya masih Oke banget Oke Jadi Toyota Yaris TRD Transmisi manual Tahun 2012 Ini Dijual dengan harga 125.900.000 Masih bisa nego Dan untuk posisi mobil ini Berada di rumah saya ya Jadi bukan di showroom Kalau mau cek unit Bisa hubungi saya Terlebih dahulu Untuk kredit syariah DP minimalnya 44 juta Angsurannya 3.367 x 3 tahun 4.505 x 2 tahun Dan 7.917 x 1 tahun Spesifikasi dari mobil ini Bodi kaleng utuh Catnya mulus ya Ada sedikit lecat Wajar pemakaian Kemudian Pintu-pintu Full peredam AC nya dingin Interior nya Sudah di cover rapi ya Kemudian Kaki-kakinya oke Mesinnya sehat Dan mobil ini Irit banget BBM nya Bahkan dibandingin Dengan Toyota Avan Sama mobil ini Lebih irit Walaupun mesinnya 1500 cc Pastinya perawatannya mudah Spare pad nya juga mudah Jadi buat anda yang minat Dengan unit ini Langsung saja hubungi saya Supaya bisa memilikinya Dan Pastikan Hubungi saya terlebih dahulu Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh